Hai, di sini kita mau cerita, cerita singkat tentang Asisten Psikologi, di mana kita diajarkan arti kata, kekeluargaan, profesionalitas, integritas, dan keilmuan. Asisten Psikologi sendiri terdiri dari Asisten Praktikum dan Asisten Petit Yateu. Di sini ada Asisten Praktikum nih yang sedang melayani mahasiswa order alat tes, di mana setiap Asisten Praktikum melayani mahasiswa yang order di Laboratorium Psikologi. Selain itu, Asisten Praktikum juga menyiapkan alat tes, untuk kebutuhan Praktikum mahasiswa psikologi. Halo guys! Oh iya, Asisten Praktikum juga melayani konseling bagi mahasiswa umsida. Asisten Praktikum juga menampingi role play alat tes, ketika kegiatan belajar mengajar. Eits, bukan itu alat jalo, Asisten Praktikum juga melakukan pendampingan ketika Praktikum berlangsung. Nah, sekarang saatnya kita menjelaskan tugas dari Asisten Petit Yateu. Tes, 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 yang pertama kali yaitu order alat tes untuk keperluan psikotest. Berikutnya dilanjutkan dengan menyiapkan datar hadir beserta psikotest. Kita tengok yuk, keseruan jalannya psikotest. Gimana ya? Tidak lupa, semua kegiatannya harus didokumentasikan. Jangan lupa, ketika sudah melakukan psikotest, ruangannya harus dirapikan kembali ya. Dan juga, mengembalikan alat tes yang telah digunakan. Setelah psikotest, kegiatan selanjutnya adalah scoring dan input data hasil tes. Nah, sekarang sudah tau kan tugas dari Asisten Psikologi. Malam-malam melihat pintar. Tak kenal, maka tak sayang. Kenal alat. Ayo, gabung bersama kami di Asisten Psikologi. Kipetpor!